bismillahirrohmanirrohim selamat malam teman-teman semuanya dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan membuat tutorial ya memandu anda bagaimana cara memakai fb fanpage newsletter ya menggunakan layanan gratis dari saya yang saya janjikan akan saya bagikan di status saya yang kemarin jujur saja tutorial ini sudah saya buat berkali kali tapi gagal mudah-mudahan kali ini berhasil jika anda melihat video ini maka dipastikan sehancur-hancurnya versi video ini jika anda melihatnya maka itu berarti sudah saya anggap yang berhasil kita mulai yuk tutup dulu itunya pertama-tama anda harus mendaftar dulu di alamat ini ya rifan rifan skormuajin dot rhcloud.com nanti alamatnya akan saya sertakan di bawah video ini ya kita jaga gampang anda klik menu registrasi ini tuliskan nama email anda nomor handphone username password akan tetapi ini saya kurang tahu juga entah karena pakai HTTPS atau gimana anda tidak akan menerima email ke folder anda ya jadi anda harus request untuk aktifasi member anda ke saya nanti tapi insya Allah nanti saya akan aktifasi ketika nanti saya ada laporan dari orang lain juga akan tetap saya aktifasi Anda bisa pakai email apa aja entah email asli palsu terserah saya tidak terlalu memikirkan itu ya yang penting anda nanti dapat akses itu aja mau pakai asli mau pakai email palsu terserah setelah anda nanti lapor ke saya nanti anda akan dapat bisa mengaksesnya ini sekalian aja tanda pada saya sensornya saya aktifasi yang tadi ini proses aktifasi akun sebelumnya saya logot ya masuk ke akun yang akan dipakai tadi agar tampilannya sama nanti anda saya daftarkan otomatis disetting sebagai autor jadi anda bisa menulis disini setelah masuk dashboard anda akan melihat menu fanpage ini anda tinggal add-nya aja contoh sales letter nanti ini saya tidak akan panjang lebar tele-tele ya untuk sales letternya sales letter karena nanti mesti lama membuat sales letter agak mikir juga nah ini ada fungsinya disini anda bisa menambahkannya apa aja misalnya event gate anda bisa menambah dir deal toggle tab bisa menambah add to chart button deal nanti ini bisa apa namanya untuk itu loh sebelum hari berapa hari anda bisa membuat setting box anda bisa membuat code box deal deal udah oh udah tadi deal itu udah anda bisa membuat tab rating ratio facing table anda juga bisa membuat ini nah kayak hosting gitu ya atau social media atau apa dengan pilihan macam-macam sales letter setelah kita anda selesai membuat ini anda nanti gak harus selesai juga sih anda publish dahulu sekarang kita buat fanpage buat aplikasi di itu dulu facebook ini ada linknya kita buat aplikasi dulu buat aplikasi tahu menu add new misalnya ada ini nambah baru disini add new app apa apalah terserah sales letter demo misalnya anda tentang google tobas image udah create app guna guna sudah aplikasi jadi anda masuk ke menu setting menu setting name space misalnya sales letter demo add name nah sudah sudah kita kembali ke sini disini ada kita tambah dulu ya kita kembali ke sini dulu ditambah platform dulu page tab disini kita tambah untuk app domain apa anda bisa cari disini app domain ini copy untuk privasi privasi sudah saya siapkan ini dia tinggal under copy privasi police untuk tem tem juga sudah ada disini anda tinggal copy tos enak pokoknya untuk gambar anda bisa kasih gambar apa tidak diserah disana si gambar yang ini ukurannya harus pas 1024 kali 1024 saya kemarin cari dari google selek gambarnya ini nah untuk secure backstep anda tinggal nambahin ini secure pair tab ini backstep ini ada tinggal ini yang tadi sudah anda simpan tab tab demo sales letter ini nanti saya tidak akan panjang lebar menjelaskan bikin sales letter nanti tinggal anda kreasi saja coba 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 sendiri disini karena masih akan lama itu idnya macam-macam orang yang penting yang utama dulu untuk edit anda tinggal kasih ini 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 sudah gitu saja tinggal anda save change di bagian ini sudah jadi kita kembali ke sini kita hanya perlu memasukkan ini oh ini app id dan app script nah ini ada ini app id copy aja tinggal copy copy lalu untuk scriptnya kita harus masukkan password dulu kita copy disini sudah kita simpan dulu update nah kita sekarang sudah jadi tinggal koneksikan app nya tadi tab tadi mau ditaruh dimana nanti disini ada pilihan mau ditaruh di mana misalnya ditaruh di wo info oke sudah 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 berhasil kita lihat yuk di fanpage masuk masuk ke facebook info 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 waduh salah info official nanti kita lihat secara shadernya yang tidak harus shader penawaran atau data atau apa nah begitu nanti silahkan anda pelajari disini saat login nanti anda tambah tambah di karang karang sendirilah untuk bikin shader awak kan butuh waktu ide juga nah ini ada disini kita cek nanti muncul disini nah tapi ini nanti kalau lewat apa namanya mobile tidak bisa dibuka itu tidak bisa juga ini hanya untuk fanpage yang diakses melalui komputer saja sampai sini alhamdulillah sudah lancar nanti silahkan diulang-ulangi video ini atau di pause-pause di pause pelan-pelan agar mudah dimengerti terus di bagian video tadi ini nanti di bagian sales letter ini nanti anda bawa-bawa gimana enaknya coba-coba saja soalnya lama itu nah ini contohnya disini harus lihat tadi ini misalnya ada detik lagi ini kan berjalan contoh saya kira cukup alhamdulillah akhirnya videonya jadi mohon maaf pasti banyak kekurangan sekali lagi nanti edit lagi anda tinggal update dari sini saja nanti update ini tidak usah kecuali anda ingin nambah lagi bisa nanti bisa update tinggal update disini otomatis juga ikut update selamat malam nanti kalau ada yang belum jelas anda bisa kontak saya load ppm ada boss saya S1 karena bpm maksimal 8 grup saya pakai custom bayar kalau pakai yang agak sulit dihapalnya jadi saya terpaksa pakai custom atau lewat panfet twitter WA SMS email youtube dan fb saya ya udah itu aja ya selamat malam assalamualaikum